Terima kasih kepada para Kepala Desa yang telah membantu kami atas nama Bupati itu sarannya botoh edisi. Botoh edisi, misalkan dicodong ini 22, tan tinggi, 22 ya, kalikan 17 ribu loh. 17 ribu setiap hari selama 3 bulan. Ini botoh edisi, karena memang belum dialokasikan sebuah desa ataupun kecamatan. Namun nanti pada saat pencairan di tahap pertama di ADD, ADD ini di Joli, di Joli. Bosnya dialokasikan di ADD, alokasi dalam desa. Di Joli, sejumlah 90 hari ini. Karena pada saat di tahun 2020, tiga. Itu Pak Presiden menekankan skala prioritas itu ada tiga. Itu menurunkan angka kemiskinan, menurunkan stunting dan ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan pangan. Selesai tiga bulan babagan stunting, kemudian setelah cuti lebaran satu minggu itu gerakan pengimputan desa miskin dan desa ekstrim miskin. Jadi, kejermanenya, wis. Semua kepala desa yang ada di Kesubhian, supaya caranya pengimputan datang miskin dan ekstrim, desa miskin dan miskin ekstrim. mungkin PRT, PRW dan perangkat desa setelah lebaran juga menu-menu peker. Karena pada situ harus di upload 20-20-20-20-20 peker money just. Setelah selesai baru ini intervensinya apa? Intervensinya tidak ada yang mengalokasikan baik desa ataupun kecamatan itu belum ada yang mengalokasikan panggaraan untuk latihan dan penurunan penekanan miskin. Akhirnya desa miskin ekstrim dikeringan tertinggi sekat Bupaten Selacat malah di Kesubhian. Jadi, perlu ditimbalin khusus kek Germany. ini empat desa yang ada di Kesubhian harus diintervensi. Miskin Ektrina harus ada berbantuan 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 terus podo-podo boleh berbantuan. J saya berbantuan terus ketemu ketemu Agustus baru saya bisa ketemu masyarakat di bulan Agustus dan September. Jadi, sebelum Agustus mobilisasi mobilisasi kantor kabupaten atau kabupaten atau kabupaten mobilisasi ya, peder lah para jelajah pernah. Peder, 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 peder. Bahkan kemarin kami PDAHM kemarin menghubungi kami menanyakan desa miskin ekstrim di Kesubhian ada empat. Ada empat. Kemudian Basnas juga menghubungi kami ada empat desa. Jadi, semua itu teleponnya ke saya Nyungsewnya. Nyungsewnya pentingnya belum saya menanyakan mana saja yang miskin ekstrim harus boleh bentuk untuk penerbansi 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 agak pemiskinan. Jadi, beberapa bulan yang lalu belum ada baru berapa bulan dikabat bulan yang lalu itu Nyungsewnya ini data sih masalahnya Bapak. Dondong Cew ini pelanjang karang sempul itu banyak jinas yang rawu ke sini termasuk RTL banyak sekali. Jadi, apa ya saking banyaknya yang nanti noko istilahin kadangnya korang lah cara jalan-jalan korang. Ini anak cerita termasuk saya tadi juga Nyungsewnya itu kan 6 tahun. Nah, 6 tahun itu penjabaran tiap tahunnya itu melalui RKP terdiri dari beberapa unsur elemen masyarakat. Nakan ya? Ya. Kulau titip. Kemudian di dalam perencanaan tahun 2024 ini sebelumnya dulu sebelum sambil 24 kan pasti nanti ada perubahan. Ada perubahan kan? Nah, ini Nyungsew desa agar mengalokasikan